Sini drama atau yang bisa disebut dengan teater sekarang tidak hanya dimainkan oleh orang luasa. Seperti sobat-sobat kita dari Sekolah Dasar Cempakarya Jakarta Pusat. Di teater kecil Taman Ismail Marzuki ini, sobat-sobat kita menggelar pementasan teater anak selama tiga hari. Karena menyensa anak-anak yang datang pun kebanyakan anak-anak. Senang, bahagia, lucu. Ini lucu, suka. Senang lah. Menurut Ketua Lembaga Teater Jakarta, Pak Aceh, teater ini merupakan media untuk menyalurkan bakat anak-anak, terutama di bidang teater. Kalau anak-anak itu lebih peluang bermainnya itu sendiri, imaji bermain dan segala macam itu lebih dibebaskan ke wilayah itu. Walaupun memang ada teknis-teknis, aturan-aturan tertentu, tapi memang mereka lebih di, apa ya, ketika dia berada di panggung itu anak-anak itu bebas main. Bebas aja udah, biarin aja. Dalam durasi 30 menit, teater yang diberi nama Teater Krik ini mampu menarik perhatian penonton. Alur ceritanya pun yang mudah dimengerti dan lucu. Pantes aja hampir semua penonton di sini merasa terhibur. Pada pemerintasan ini ceritanya tentang kura-kura yang sombong. Dia merasa dapat menguasai dunia dengan ketampanan dan kecerdasannya. Karena kesombongannya itulah, kura-kura itu dijauhi oleh teman-temannya hingga akhirnya celaka. Manusia tidak boleh sombong kepada yang lainnya dan tidak boleh mencuri hak yang bukan miliknya. Tidak boleh sombong. Ini tidak sombong. Kura-kuranya itu sombong gitu jadi ini kura-kuranya itu jadi hancuran, jadi mati. Hmm gimana ya rasanya bermain teater? Kira-kira susah gak ya? Yuk kita langsung tanya ke pemeran si kura-kura yang sombong. Sobat kita, Dava. Perannya jadi kita harus sombong, jadi kita harus jadi sebel, kita harus disebelin sama teman-teman kita. Rasanya ya agak susah kalau misalnya jadi ini, jadi kurang-kurang sombong. Wah ternyata sulit ya bermain teater karena kita harus mendalami peran toko di dalamnya. Kalau itu kita tetap kasih jempol kepada sobat-sobat SD Jempa Karya ini karena sudah berani tampil di atas panggung.